Bisa merubah konotasi kata dengan artikulasinya jadi blue Aduh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dicerita joke story huruf alfabet huruf alfabet kita tau dong A sampai Z itu A B C D F G Z itu kata diperkenalkan di Yunani tahun di abad 8 sampai 9 masehi di Yunani dikenal ada 24 huruf alfabet tapi di kita memakai 26 huruf alfabet A sampai Z itu huruf alfabet itu terbagi menjadi dua vokal dan konsonan kalau vokal kan A I U E U kalau konsonan itu B D F G H W Y N Z Z sampai Z lah nah ada artikel kalau orang yang mempunyai nama depannya huruf saya itu katanya baik ramah bisa bergaul bisa menjadi pemimpin tapi katanya gak sabar orangnya kalau menurut gua di 26 huruf alfabet itu ada satu huruf yang benar-benar sakral bisa merubah semua kata menjadi konotasi dan artikulasinya menjadi blut kamu tau huruf apa? huruf H walaupun huruf H ini huruf konsonan tapi jika huruf H ditempatkan di satu kata yang berakhiran huruf vokal itu akan mempengaruhi arti dari kata tersebut walau katanya huruf Z itu di disimpulkan menjadi huruf pada zaman saat ini karena huruf akhir generasi Z generasi Z saat ini ya wujud saat ini yang berumur 16 sampai 16 tahun yang katanya kata pejabat ada pejabat yang mengatakan akan merubah negeri ini menjadi lebih baik yang gua kurang paham kalau memang huruf Z itu bisa merubah negeri ini menjadi lebih baik ke depannya apa kabar dengan huruf generasi A B C W Y N yang mungkin saat ini ada pejabat yang menjawab di generasi huruf-huruf tersebut dan itu gak melakukan apa-apa hanya lucu-lucuan gak dong memang huruf Z adalah generasi Zoomer generasi yang akan datang yang akan dipersiapkan untuk membangun masa ini lebih baik tapi saat ini pun generasi-generasi A sampai sebelum Z itu sudah membangun negeri ini yang menjadi lebih baik jadi generasi Z itu itu tinggal hanya meluruskan dan meneruskan fondasi-fondasi yang sudah dibangun oleh generasi A sampai sebelum Z mungkin generasi Z ini atau generasi Zoomer sudah berpikir revolusional karena lebih maju dari generasi sebelumnya teknologi yang mempengaruhi sistem kuruk-kurung pelajaran saat ini juga nah kalau istilah kuruk-kurung ini Budi ini Bapak Budi masih dipakai kemungkinan generasi Zoomer akan lebih kritis dan itu kesulitan untuk gurunya sendiri untuk menerangkan jika ini Budi ini Bapak Budi masih diterapkan di kuruk-kurung saat ini generasi Zoomer mungkin akan nanya bertanya kepada gurunya dan gurunya akan membuat bingung siapa Bapak Budi dan siapa ibu Budi siapa ibu Budi sebelum sungguhnya dan guru akan bingung pasti untuk menjawabnya tapi setelah gue selidiki dan gue cari keberadaan siapa Bapak Budi dan siapa ibunya Budi ternyata lo mau tau gak siapa Bapak Budi sesungguhnya nama Bapak Budi adalah Bapak Selamat seorang pengantar surat pos atau posmen ibu Budi bernama Siti seorang bidan kampung yang selalu menolong warga-warga kampung saat sedang kesulitan bersalin saat rumah sakit sulit untuk menerima orang yang tidak punya uang untuk melahirkan nah ibu Siti ini ibunya Budi selalu membantu warga yang bersalin tanpa pamrih dan asih karena Budi dan jasanya Bapak dan Ibu Budi makanya disebut Budi ini Budi ini Bapak Budi tidak disebut ini Bapak Selamat ini Ibu Siti dalam kurikur oke pokok ceritanya bukan itu pokok ceritanya kita kembali ke alfabet kenapa huruf H sebagai huruf sakral dalam huruf alfabet menurut gua karena bisa merubah sentimen orang dan mengartikan kata yang disampaikan itu berbeda contoh lama lama aku tamir hak aku oke kan kokoh ditamir hak kokoh ini yang biasa digunakan kata-kata sehari-hari tapi jika itu ditambahkan huruf yang gue duang tadi akan menjadi berubah arti ini ada sebuah sebuah intasi pekerjaan di meeting waktu meeting ada sesi tanah jawab ada wanita dia sesaat berbagai cukup seksi bicara itu agak lebah jadi setiap bicara itu selalu diakhir dengan huruf huruf H agak mendesah nah suatu saat dia bertanya kepada atasannya saat itu atasannya bernama dono dan cewek ini bernama erika terus si erika bertanya kepada manajernya yang bernama dono ini mas dono mas dono erika mau tanya mas dono nah lu bisa bayangin gak kalau cara si erika bertanya kepada mas dono dengan gaya seperti itu apa yang ada di pikiran mas dono itu yang gue bilang huruf H sangat sakral dari 26 huruf di alfabet oke itu aja cerita dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati